118 Kartu Indonesia Sehat atau KIS ditemukan seorang pemulung terbuang di Kali Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Buleleng. Hal ini lantas viral di media sosial. KIS itu disebut-sebut ditemukan dalam kondisi terbungkus di dalam sebuah kreset. Di konfirmasi terkait temuan itu, perbekel desa Menyali Imade Jaya Harta tidak menampik jika ada ratusan KIS yang ditemukan terbuang di sekitar Kali Desa setempat. Namun kejadian tersebut sudah berlangsung sekitar satu bulan lalu dan telah diselesaikan bersama pihak perwakilan BPJS Kesehatan serta aparat Polsek Sawan. Jaya Harta menyebut, kartu tersebut sejatinya diterbitkan sejak tahun 2018 untuk warga di Dusun Kawanan, Desa Menyali. Namun saat hendak dibagikan oleh Kepala Dusun Kawanan Madebudiasa, ternyata 25 kartu di antaranya merupakan kartu milik warga di Desa Sawan. Serta ada pula yang ditemukan kartu ganda. Sang Kepala Dusun pun sudah berniat untuk mengembalikan kartu itu ke Dinas Sosial Buleleng. Namun karena mengalami sakit jantung, rencana untuk mengembalikan KIS itu pun tertunda. Kartu yang disimpan Madebudiasa di rumahnya itu diduga tanpa sengaja dibuang oleh anaknya saat sedang bersih-bersih rumah. Hingga akhirnya sekitar sebulan lalu, kartu itu ditemukan oleh seseorang di sekitar kali. Masalahnya sudah diselesaikan bulan lalu. Mungkin ada lagi yang memviralkan di sosmed. Kadusnya tidak diberi sanksi karena bukan dia yang membuang. Kartu itu juga terbuang secara tidak sengaja. Tutup jaya harta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!